hai hai ya senarman rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hari ini memasuki pertemuan ke-6 gimana kita akan membahas mengenai riset operasi khusus untuk permasalahan mengenai persediaan jadi khususnya nanti pakai metode eoq ya economic order quantity jadi kita nanti hari ini bagaimana nanti menghitung persediaan yang kita miliki dengan asumsi nanti hanya satu material karena perlu diketahui bahwa dalam konteks bisnis itu biaya persediaan atau Inventory itu biayakan sangat besar sekali termasuk dari berbagai penelitian itu dari Reset Render nah SRN render itu minimal di persediaan itu akan mencapai kebutuhan dan hampir 52 persen dari nah uang kita atau dana dari perusahaan karena walaupun dalam bentuk bahan baku produk maupun produk intermediate itu akan menghabiskan uang itu juga yang disebut nanti masuk dalam biaya cost of money jadi kalau kita terlalu beban persediaan terlalu besar maka itu akan mengurangi keuntungan Hai meraih kompongan eh menggunakan waktu kita share di dalam kuliah ini adalah pengendalian persediaan atau selebih luasnya adalah manajemen persediaan atau manajemen inventory apa itu persediaan atau inventory itu adalah suatu barang atau bahan yang disimpan dan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu tertentu itu adalah khususnya adalah produksi atau perakitan namun demikian seringkali itu juga termasuk suku cadang suatu peralatan ya jadi nanti biasanya tapi memang biasanya agak berbeda cara mengelolanya tapi berarti keduanya penting baik suku cadang maupun bahan baku proses nah kemudian proses bisnisnya itu proses bisnisnya bisa langsung dijual kembali atau juga diproses lagi diproses lagi misalnya Anda pedagang pedagang paling sederhana misalnya di pasar gitu kan tentunya misalnya dagangannya bawang bawang merah gitu kan itu supaya bisa jualan otomatis kita harus punya stok dan stok itu juga kita atur sedemikian sehingga jangan sampai kehabisan begitu juga misalnya kita melalukan proses nah proses saya misalnya saya contohkan adalah saya itu punya untuk proses genteng metal kalau kayak tempat saya saya contohkan paling gampang karena di luar kepala itu otomatis saya butuh plat gentengnya gitu itu harus tersedia supaya nanti tidak terhenti di jalan karena kekurangan bahan kekurangan material orang mungkin sedia alat siap tapi kalau bahannya nggak ada maka proses nggak bisa dijalankan nah persediaan ini itu menjadi suatu beban karena menjadi suatu sumber dana yang menganggur jadi kalau kita kulakan banyak gitu kan itu ada dua resiko resiko pertama kalau maaf ada tiga ya tiga itu pertama adalah harganya tetap kalau nggak harganya tetap kita hanya kena beban misalnya bunga atau penyimpanan tapi kalau harganya naik itu ya kita untung karena kita belum jualan kita sudah bisa jualan lebih kalau dijual dengan dengan apa itu harga jual saat itu karena kulakan kita lebih murah maka kita langsung untung tapi yang parah kalau harganya turun kalau harganya turun itu kita belinya mahal nanti jualnya harus murah artinya kita rugi nah dana disini yang tersimpan dalam bentuk bahan itu nggak bisa kita pakai jadi kan karena apa belum terjual belum bisa digunakan nah supaya bisa supaya bisa digunakan ya ano dijual dulu bentuk-bentuk persediaan itu setidaknya ada lima yaitu bahan mentah atau bahan baku kemudian bahan pembantu jadi kalau saya bilang bahan baku utamanya itu ada pelas benteng bahan pembantunya itu ya ada itu ada air kemudian gitu kan ada lem lemnya karena nanti nggak nggak kelihatan jadi dia akan membantu merekatkan kemudian bahan-bahan yang pembantunya lain ada pasir ada ada apa ada silika maaf ada itu kalsium ada pewarna kemudian kalau barang dalam proses dalam proses itu atau barang setengah jadi atau dalam istilahnya work in process nanti dibelakang akan lebih rinci dimana sudah diproses tapi belum selesai jadi kalau di genteng metal itu sudah dipasiri tapi belum diwarnai itu contohnya kemudian kalau barang jadi itu ya memang siap jual sudah dikirim siap ke pelanggan kalau suku cadang itu adalah bahan yang memang untuk mesin-mesin biasanya untuk mesin-mesin jadi jangan sampai mesinnya itu ketika rusak kita harus harus nunggu lama harus inden ke Jakarta gitu jadi barang-barang yang kemeng rusak ya ada harus siapkan contoh kalau kayak bis itu ya maksudnya mungkin punya sekring gitu kan harus punya ban serep gitu kan jangan sampai nanti bentang banyak meletus atau bocor nanti harus beli ban baru nanti kelamaan ya nah tujuan dan adanya persediaan itu adalah yang pertama untuk mendapatkan harga per unit lebih murah jadi jangan sampai nanti misalnya setiap ada pesanan kita beli setiap ada pesanan kita belikan jatuhnya mahal sekali mendatangkan plat saya itu sepuluh ribu ya harusnya sepuluh ribu supaya murah biayanya tapi kadang kekuatan biayanya kadang hanya cukup sepuluh ribu karena sepuluh ribu 5 ribu sorry 5 ribu karena sudah menyakut 100 juta lebih ya kemudian kalau kita belinya banyak itu yang jelas untuk supaya jatuhnya per per lembarnya itu jadi lebih murah lebih murah karena sebetulnya kalau membayari truk atau membayari ekspedisi itu dalam konteksnya adalah di disewa itu banyak atau sedikit itu hampir sama bayarannya sehingga kalau kita bisa ngirimkan banyak otomatis harganya juga lebih murah persatuan barangnya kemudian yang ketiga itu adalah supaya bisa memenuhi pelanggan sebaik mungkin jadi kalau kita punya stok bahan baku jadi kapanpun sewaktu-waktu itu bisa kita berikan tapi kalau masih nunggu misalnya masih harus order ke Jakarta itu barang kita di sini kosong ya otomatis belum tentu pelanggan puas dan bisa jadi pesan tempat lain yang berikutnya adalah jangan sampai tadi selesai sampai jangan sampai proses berikutnya itu terhenti gara-gara kurangan bahan baku itu bagian dari strategi bisnis ya strategi bisnis bagaimana karena bisnis itu menyangkut seluruh berbagai aspek yang digabungkan dari satu kemudian kebalikannya kalau pengen agak kirit ya persediaannya diperkecil sehingga biaya gudangnya juga kecil kemudian supaya nggak terhenti di jalan itu artinya apa okupansi atau penggunaan mesin itu optimal jadi jangan sampai nanti berhenti kita seminggu jalan nanti seminggu lagi berhenti artinya kalau kita masukkan sebagai biaya depresiasi ya berbanya besar karena dalam satu bulan itu hanya dipakai misalnya hanya 50% dari itu kapasitas kalau depresiasinya per bulan misalnya 5 juta 5 juta maka kalau hanya dipakai dua minggu maka bebannya itu tinggi per lembar produknya kemudian untuk mencapai ya tadi untuk menghilangkan resiko kelangkaan bahan baku nah ini jadi kadang kalau bahan baku itu kalau lagi kita salam sama nyari biasanya nggak ada ada pun mahal gitu kan ini terutama untuk bahan-bahan yang bersiap musiman misalnya Anda bisa bayangkan Anda adalah proses pembuatan ekstrak cabai gitu kan cabai nggak mesti ada setiap saat atau ekstrak durian gitu itu artinya memang harus membeli pada saat banyak atau mungkin juga apa ya lumpia rebung lumpia rebung itu maksudnya musimannya rebungnya itu pada saat itu pada saat mulai musim penghujan ada suatu sistem pengendalian persediaan itu merupakan kebijakan serangkaian kebijakan penelian untuk menentukan yang pertama adalah tingkat persediaan yang harus dijaga jadi nanti jangan sampai kulakan sampai kehabisan itu juga pasti risiko-risiko tadi munculnya kemudian kapan menambah persediaan harus dilakukan kapan gitu tapi di sini nanti EOPU itu modelnya rata-rata ya berapa besar pesanan harus diadakan berapa besar pesanan harus diadakan itu berapa besar itu ya kekuatan gudangnya berapa gitu kan habis dalam masa berapa uangnya yang cukup untuk beli berapa karena kebanyakan beli juga kadang cash jadi nanti jangan sampai pembelian suatu barang mengganggu pembelian barang yang lain yang berikutnya adalah menjamin ketepatan dalam jumlah dan waktu ada beberapa jenis persediaan berdasarkan fungsinya fungsi yang pertama adalah bedstock atau lot size inventory yaitu persediaan yang dalam jumlah besar dibutuhkan pada saat tertentu di sini menjadi pembelian besar-besaran dengan tujuan apa jadi bulinya banyak supaya dapat potongan harga katakan Anda misalnya toko itu membeli cat dalam jumlah banyak memang dapat potongan banyak dapat potongan banyak itu bagian dari insentif ya reward gitu kemudian juga untuk efisiensi produksi jadi selalu tersedia biaya dan hemat biaya angkut jadi kalau Anda membeli cat itu memang bagi orang yang supplier itu kalau membeli satu tronton gitu atau mungkin beli hebel gitu hebel itu satu tronton itu mungkin hanya 600 ribu tapi kalau Anda beli hanya dua kipik itu bisa jadi jatuhnya 700 ribu itu menyangkut dengan biaya transportasi kemudian yang kedua adalah stok fluktuasi fluktuasi stok yaitu persediaan yang permintaannya itu bersifat naik turun tidak teratur jadi enggak teratur misalnya kain untuk seragam itu tentunya enggak teratur harus memenangkan tender kayak gitu jadi pada saat itu ya kalau gitu sebab salah kadang kalau disiapkan belum tentu menang ada pengadaan kalau enggak disiapkan sewaktu-waktu juga dibutuhkan ya kemudian antisipasi stok ya stok yang untuk antisipasi karena eh eh permintaannya itu dapat diramalkan dan polanya musiman musiman jadi nanti ini gunanya nanti kan disini ada nanti suatu udah mau belajar teknik proyeksi bisnis ya di dalam teknik proyeksi bisnis itu bisa memperkirakan sebutnya kita itu dalam waktu sekian bulan harus menyiapkan berapa sih gitu kan ya jadi untuk melihat sulitnya stok misalnya kan tadi Anda butuh untuk proses-proses yang sifatnya musiman kemudian jenis persediaan berdasarkan jenis produk dengan urutan pengerjaan produknya jadi maksudnya jenis dan posisi barang dalam urutan pengerjaan produk yang pertama adalah produk bahan baku atau raw material nah itu adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tapi pokok tapi pokok ya kemudian bagian produk atau part atau bagian ya itu barang yang terdiri dari part atau bagian yang dipesan dari perusahaan lain yang dapat digunakan langsung langsung assembly misalnya gedenya itu perusahaan apa ya sawat itu sayapnya atau mungkin kalau mobil ya banyak gitu kan dia nggak perlu bikin lagi tapi sudah tersedia dibikinkan depan ya tinggal dirakit gitu ya tinggal dirakit beda kalau proses-proses industri kimia gitu kan dicampur di blend jadi kalau kayak bahan yang udah tinggal beli dipasang tinggal pesan ukuran ringnya berapa ini tidak mengalami perubahan bentuk ya kayak bahan itu kan nggak mengalami perubahan bentuk tapi beda kalau kayak chat ya chat nanti harus di oblik itu harus di blend di yang baru disemprotkan tapi kalau kayak bahan ya tinggal dipakai kemudian bahan baku pembantu atau perlengkapan disebut juga sape stok itu yang digunakan agar membantu proses berjalan baik misalnya solar kita butuh minyak pelumas atau oli kita butuh jadi jangan sampai nanti tersondat gara-gara kurang bahan itu kemudian juga bahan-bahan tadi yang bahan-bahan yang apa ya kayak pasir untuk melapisan kalau di di genting ya itu memang dibutuhkan kemudian barang setengah dadi atau work-in proses atau WIP atau proses stok yaitu produk dalam proses yaitu produk yang sudah dikerjakan tapi belum selesai jadi di tengah jalan gitu ya di tengah jalan ya misalnya pembuatan mobil tapi belum dicat ya belum dijual mungkin udah jadi gitu ya jadi pembuatan kursi tapi belum di finish belum di pernis gitu kan kemudian kalau barang jadi sempurna memang tinggal dikirim ke pelanggan udah siap dijual kalau produk seperti atau biasanya disebut dengan finish good finish good stop ya kemudian ada beberapa tinggal yang timbul dari adanya persediaan yang pertama adalah biaya pemesanan atau ordering cost biaya pesanan pemesanan itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan termasuk diantaranya biaya administrasi pembelian penempatan order ya biaya administrasi seperti apa ya otomatis kalau kita pesan barang itu kalau perusahaan besar pasti ada ada administratornya bisa jadi juga biaya-biaya lain atau misalnya seperti apa sih seperti broker jadi ada penghubungnya itu ya biaya atau mungkin juga ada pajak gitu ya matrai gitu kemudian yang kedua adalah biaya pengangkutan atau bongkar muat jadi tidak hanya pengangkutan kalau saya misalnya beli genting itu plat genting itu ya ada pengangkutannya jadi kalau pakai truk balen itu dua juta standarnya nah di luar itu masih ada lagi biaya-biaya biaya apa ya bongkar muat kalau di muat itu biasanya ikut dari yang yang jual tapi kalau bongkar itu kadang kita tetap mengeluarkan malah nggak misalnya 200 ribu itu kan harus dalam kontek ini harus dihitung semua kalau konteknya adalah biaya kemudian biaya penerimaan ya penerimaan mungkin ya ada bisa ada bisa tidak kalau pakai administrasi ya mungkin kan pakai tanda tangan pakai metre atau tips kepada sopir gitu kan itu masih bisa masih ada kemudian biaya pemeriksaan ya pemeriksaan kalau barang-barang itu secara fisik bisa langsung dilihat atau biaya pemeriksaan misalnya si Kofindo yang bayar atau kalau enggak ada namanya quality control quality control itu juga ada pemeriksaannya jadi bahan pembantu karyawannya kemudian lab-labnya kemudian yang kedua adalah biaya yang terjadi karena adanya persediaan ini tadi kan karena biaya pemesanan karena ada persediaan atau biasa disebut juga dengan stock holding cost jadi biaya untuk mengadang persediaan yang termasuk dalam biaya ini itu ya itu biaya pergudangan jadi gudang itu mahal apalagi kalau Anda masih di pelabuhan itu mahal banget terutama kalau perhitungannya sewa kalau enggak sewa gimana kalau enggak sewa pun ya otomatis kan ada depresiasi gudang ada biaya gudang yang harus dibebankan kepada produk pembelian tanahnya kemudian gudangnya mungkin depresiasi gudang 15 tahun kemudian raknya biaya rak ya biaya palet gitu ya kemudian upah dan gaji otomatis ada gudang maka ada renjaga ada yang ngangkat ada yang memindah ke kendaraan ada biayanya kemudian biaya peralatan material handling ini bisa di kalau ini bisa misalnya apa palet handpalet truck kemudian forklift gitu ya untuk handling kemudian biaya administrasi gudang jadi di gudang sendiri orangnya ada yang ngangkat ada yang nulis ada yang administrasi kan jangan mulai sampai kepada hilang ya udang ada pacar kekayaan antar investasi dari persediaan tadi ya dihitung dasar investasinya dari persediaan antar satu tahun nah kemudian biaya yang kedua adalah biaya yang terjadi dari adanya persediaan atau kering out itu ada resiko ketinggalan zaman jadi barang yang kita simpan kalau misalnya beras itu kan kemudian ada kutunya kemudian ada biaya susut kalau bawang merah bawang putih itu susutnya banyak jadi misalnya masuk satu tahun bisa jadi nanti yang bisa kejual walaupun barangnya masih ada itu bisa kejual nilai hanya 960 kg gitu kan jadi ada biaya ketinggalan zaman makanya kalau on the deal itu mahal banget jadi dari prosesnya murah tapi dijual sama toko mahal banget karena ada dia mengandung resiko apa misalnya dia beli suatu suku cadang suku cadang timeng bel gitu kan sekarang hampir nggak ada yang mobil yang pakai timeng bel atau mungkin suku cadang apa gitu ya misalnya mobil itu kan hanya beda motor-motor juga model-model yang racing terutama itu masih mahal-mahal banget karena resiko nggak lakunya itu ada makanya dia ngambil hampir keuntungan itu 300% lebih bisa jadi karena dia apa misalnya dia nyiapkan bumper mobil apa gitu kan itu nggak masih nunggunya nunggu mobil kecelakaan kan dan belum tentu membeli di situ jadi resikonya gede banget sehingga mahal banget kemudian resiko kerusakan itu bahwa bahan makanan itu apa ya basi ya pangan ulat dimakan ulat dan sebagainya kemudian berubah warna jadi nanti ada resiko-resiko kemudian juga karena barangnya kelihatan itu mengundang pencuri jadi karena ada jadi dalam konteks kriminal itu orang mencuri itu karena ada kesempatan kalau nggak ada ya nggak menyuri kemudian nilainya turunnya nilai turunnya nilai itu apa ya ya misalnya Anda penjual itulah pakaian atau fashion gitu kan barang-barang yang lagi nggak trend nggak model nggak model itu ya turun harganya kadang di obral ya terus juga suku cadang-suku cadang motor gitu suatu saat ya berhenti kemudian juga bunga kalau kita mesan bunga karena uangnya itu kita pakai uang bank kemudian untuk belanja itu otomatis kita kena bunga kemudian ada biaya kekurangan persediaan jadi ketika kita lagi kelangkaan bahan atau out of stock cost itu ada biaya tambahan karena kita harus misalnya kita ada orang pesen 200 lembar tapi kita punya 150 makanya yang 50 kan harus segera dicarikan itu biayanya gede biasanya transportasi kalau deket sih murah tapi kalau sampai luar kota itu jadi mahal banget apalagi kalau impor ya jadi kalau tersedia kalau nggak tersedia ya bilang aja misalnya nggak nggak punya tapi kadang kalau ada tapi kurang itu ya tampil repot kemudian adanya pesanan pengiriman kembali kalau kurang sih ya kemudian biaya yang berhubungan dengan kapasitas atau capacity associate cost yang terdiri dari biaya kerja lembur kemudian biaya latihan biaya pemberhentian kerja biaya pengangguran atau ideal time jadi kadang kalau kita punya karyawan nggak kerja pun kadang harus dibayar karena itu menyangkut dengan apa ya supaya dia nggak pindah dan mungkin ya bagian dari mungkin perjanjian kerja mungkin kerja nggak kerja kan harus dibayar karena biaya ini terjadi adanya penambahan atau pengurangan kapasitas produksi ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya persediaan yang pertama adalah tertundanya penjualan jadi persediaan itu bisa ada karena nggak jadi jualan udah kulakan nggak jadi dijual batal ya cancel itu maka muncul persediaan yang kedua karena kehilangan penjualan artinya nggak jadi jualan kalau yang tadi tertunda yang kedua kehilangan penjualan jadi nggak jadi jualan kalau tadi kan hanya digeser jadi muncul kalau kehilangan penjualan tambah parah kemudian tambah parah lagi kalau sampai pelangganya hilang jadi muncul atau di gudang kita itu ada karena itu kemudian kita mulai belajar matematikanya matematisnya jadi ada suatu model yang disebut dengan EOQ Economic Order Quantity yaitu dengan EOQ itu ada beberapa asumsi asumsi pertama itu barangnya hanya satu macam untuk menghitungnya supaya gampang barangnya satu macam kemudian kebutuhan dan permintaannya itu konstan jadi makanya garis lurus jadi nanti lurus-lurus kayak gergaji mungkin gergaji kemudian biaya pemasaran dan biaya penyimpanan itu juga konstan barang yang dipesan dan diterima itu dalam satu batch satu batch itu satu belundungan kemudian harga barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dibeli jadi beli banyak sedikit kurang lebih sama yang beda nanti adalah proses penyimpanannya dan persediaannya waktu tenggang atau litannya itu diketahuinya konstan ini adalah contoh grafik persediaan dalam model EOQ maksudnya gimana? jadi ini gambarannya adalah tingkat persediaan itu maksimal sekian setahunya ini rata-rata rata-rata itu dari mana? dari minimal dibagi sama ini dibagi dua jadi kurang lebih seperti apa? dari stok itu yang ada di gudang itu naik kayak gini berjalannya nanti habis sebelum habis itu sudah pesan naik lagi ini jangan sampai habis kalau bisa sih pas habis ini pas datang tapi kan enggak segampang itu enggak segampang itu bisa lebih dulu masih ada sisa berapa jadi gantung dikit ini nanti ada yang terisi lagi turun lagi jualan lagi atau dikonsumsi lagi naik lagi ini model EOQ contoh kasusnya nanti kita akan menghitung dengan model seperti itu yang pertama ada suatu perusahaan perlu bahan baku 120 unit per tahun apalah terserah nanti misalnya sepatu atau motor kemudian biaya penyimpanannya itu 10% dari nilai persediaan jadi biaya penyimpanannya itu 10% itu dari nilai persediaan kalau nilainya 6 juta ya berarti nanti 10%nya ya 600 ribu itu biaya besar itu sekaligus menunjukkan bahwa biaya penyimpanan itu besar yang kedua adalah harga komponen itu 3 ribu harga komponennya 3 ribu per unit kalau 3 ribu per unit itu apa ya 3 ribu per unit itu ya ini contohnya terlalu kecil lah 3 ribu per unit itu bolpen oke kita lanjutkan lah ini adalah tabel frekensi pembelian atau pesan kemudian jumlah pesanan jadi ini jadi kemudian persediaan rata-rata jadi rata-rata itu ini bagi 2 ini bagi 2 ini bagi 2 kemudian biaya pesanan itu kan jadi biaya pesanan itu kalau dijatuhkan per unit semakin banyak pesanannya semakin murah atau kalau ini kan sekali pesan kan 50 kalau 2 kali ya 100 3 kali 150 sampai 8 kali 400 nah ini berbanding terbalik dengan biaya penyimpanan kalau biaya pesannya murah itu biaya penyimpanannya jadi mahal karena gudangnya isinya banyak dipelihara sepanjang tahun kalau ini kan nyimpannya murah-murah jadi butuh tempat kecil lah tempat kecil orangnya sedikit gitu kan nggak usah banyak-banyak kemudian handlingnya juga lebih optimum kemudian biaya totalnya itu adalah biaya dari mana dari biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan itu ini oke kita lanjutkan asumsi-asumsinya model matematika itu terdiri dari disini adalah disingkat atau variabelnya disingkat dengan D itu adalah jumlah kebutuhan barang jadi jumlah kebutuhan barang kemudian S itu adalah biaya pemesanan satuannya adalah rupiah per pesanan jadi berapa rupiah sekali pesan kalau jumlah kebutuhan barang itu setahun itu berapa unit berapa unit dalam satu tahun kemudian H kecil nanti ada dua H ya H kecil itu biaya penyimpanan dalam prosen jadi terhadap nilai barang kalau nilai barangnya tadi 10 juta 10% ya 1 juta kemudian C itu harga barang harga barang tadi 3.000 kemudian H besar itu adalah biaya penyimpanan tapi udah rupiah kalau H kecil tadi prosentase kalau H besar itu adalah rupiah nah rupiah itu dari mana dari harga barang ini harga barang atau C dikalikan H kemudian Ki adalah jumlah pesanan jumlah pesanan jadi unit persatuan pesanan dan nanti kalau berapa kali jumlah pesanan sebaiknya itu Ki bintang Ki bintang nanti ada kemudian F itu adalah frekuensi pemesanan kalau F frekuensi pesanan itu rumusnya adalah D dibagi Ki D itu jumlah kebutuhan barang dibanding jumlah pesanan itu sama dengan F kemudian T itu jarak waktu atau time ya jarak waktu kemudian T C adalah biaya total persediaan oke ada beberapa potongan suku dalam menghitung yang pertama adalah ada biaya pemesanan per tahun biaya pemesanan per tahun itu adalah rumusnya frekuensi pesanan kali biaya pesanan frekuensi pesanan itu adalah D dibagi Ki tadi sudah saya sampaikan D itu apa jumlah kebutuhan barang dibagi dengan Ki itu adalah jumlah pesanan unit kalikan S S sama S adalah biaya pemesanan itu menghasilkan pemesanan per tahun kemudian biaya penyimpanan tadi biaya pemesanan biaya penyimpanan karena kita ingin mencari formula yang tepat yang paling murah itu kita harus pesan tiap berapa lama berapa jaraknya biaya penyimpanan per tahun itu adalah persediaan rata-rata kali dengan biaya penyimpanan tadi persediaan apa itu adalah D rata-rata dibagi 2 D atau pesanan dibagi 2 H nya itu adalah biaya penyimpanan biaya penyimpanan itu tadi adalah prosentase kali biaya pembelian unit harga unit harga unit atau H kecil kali C nah sehingga biaya total per tahun biaya total per tahun itu itu adalah biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan ini biaya pemesanan ini biaya penyimpanan ini ini sorry ini 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 maaf ini D ya ini D ya EOQ terjadi pada saat apa? EOQ terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan jadi ketika biaya penyimpanan sama itu terjadi kesetimbangan dengan rumus D per Ki sama kali S sama dengan Ki per 2 kali H nah 2S 2S itu dia 2 kalikan ini jadi 2S ya kemudian Ki kesini Ki kuadrat kemudian dikalikan H dibagi D Ki kuadrat sama dengan 2DS bagi H Ki bintang itu adalah akar dari 2DS per H maksudnya maksudnya Ki bintang itu adalah EOQ pesanan yang memberikan biaya total persediaan rendah paling rendah paling rendah paling rendah paling rendah itu biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan gitu ya nah contoh soal ini sudah pakai angka tadi soalnya sudah di depan diketahui ini sudah saya tambahkan ya diketahui jumlah kebutuhan barang adalah 12.000 unit per tahun kemudian biaya pemesanan itu 50.000 per pesanan jadi makanya kalau 1 kali pesanan 50.000 2 kali pesanan 100.000 3 kali pesanan adalah 150.000 kemudian biaya penyimpanan itu 10% 10% dari harga per unit kalau biaya penyimpanannya jadi biaya penyimpanan itu 10% kali 3.000 sama dengan 300 rupiah oke kita masukkan EOQ atau ki bintang ki aksen sama aja nanti ya itu akar dari 2 H di per 2 DS per H 2 DS per H 2 DS ya 2 DS S dibagi H akar di akarkan jadi 200 2.000 unit jadi kalau pengen harganya rendah itu pesanannya per 2.000 unit dari 26 kali ya sorry dari 12.000 itu kita ngambilnya per 2.000 kalau per 2.000 dari 12.000 dibagi 2.000 ya berarti setahun itu pesanannya 6 kali supaya ngirit ya supaya ngirit 6 kali menurut kasus studi ini kemudian waktunya berapa waktunya jarak antar waktunya berapa waktunya adalah kalau 1 tahun 365 hari dibagi 6 itu 61 hari jadi tiap 61 hari kita mengadakan pemesanan ulang supaya dikira tidak telat dan biayanya paling murah oke saya kira cukup sampai disini untuk yang berikutnya lebih rumit jadi nanti kalau ada ketarikan silahkan dipelajari yang selanjutnya saya kira hari ini cukup terima kasih dengan ucapan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh